Optik melawai Juru bicara PKS Muhammad Holid menyebut PKS telah beranjak ke opsi lain setelah opsi pertama mendukung Anies Sohibul Iman lewat setelah batas 4 Agustus untuk mencari tambahan kursi dari partai lain tidak terpenuhi PKS membuka opsi lain salah satunya dengan menjajaki kerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju meski koalisi dengan Kim masih dikaji Holid Milang komunikasi PKS dengan Anies Baswedan masih berjalan sedang memenjalin penjajakan hal-hal apa yang bisa kita sinergikan terkait bagaimana Indonesia ke depan terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini tapi ketika tengah waktu 4 Agustus itu sudah lewat maka opsi kedua inilah yang mungkin kita kaji kita bahas dan kita perdalam itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju terima kasih